langsung saja di video ini kita akan berbagi bagaimana cara merawat pohon kelapa agar berbuah lebat ya teman-teman nah sekarang di hadapan kita ada satu pohon kelapa yang sedang berbuah namun kurang lebat ya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat sendiri ini ada apa namanya tantannya tantannya itu kurang sehat ya seperti tidak normal seperti itu atau teman-teman bisa lihat juga di sebelahnya seperti ada persoalan pada tanaman kelapa ini nah ini juga buat teman-teman yang punya pengalaman seputar kelapa seperti ini teman-teman bisa berbagi karena berbagi itu indah namun berdasarkan pengalaman saya pohon kelapa ini sepertinya apa namanya ya bibitnya itu bibit muda jadi akibat bibit muda tadi maka pertumbuhan tanaman itu agak sedikit mengalami gangguan karena mungkin lemah ya jadi Bagaimana caranya agar pohon kelapa ini bisa berbuah lebat seperti itu karena biasanya beberapa waktu yang lalu ini sangat lebat sekali ya teman-teman karena ini menjadi korban anak-anak ngambil apa namanya kelapa mudanya atau degannya kalau bahasa kami maka ini sekarang sudah sangat sedikit sekali buahnya jadi sekarang langsung saja kita akan melakukan perawatan pohon kelapa agar berbuah lebat caranya gampang sekali jadi caranya kita buat apa namanya lingkar lobang secara melingkar seperti ini kemudian kita timbulkan ke bagian pangkal dari pohon kelapa kita nah langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pemupukan ya teman-teman sekarang kita sudah sengaja mempersiapkan pupuknya ini pupuk NPK di tiara ya 16-16 dan kita akan mengaplikasikan pupuk ini kira-kira setengah kilo 500 gram nah setelah kita lakukan pemupukan seperti ini kemudian kita timbul kembali ya seperti ini jangan dari sininya tapi dari sini aja nah baik teman-teman jadi pemupukan sudah selesai kita lakukan penimbunan juga dan saya sarankan lakukan pemupukan secara berkala 6 bulan sekali ya seperti itu berpikir ini dulu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati